Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita bersama-sama kita mau menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus. Oh pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Mari kita bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bapak kami di surga, kami datang padamu Tuhan. Tolonglah setiap kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mau memiliki hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Mengenal kasih-Mu yang begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalamnya dan begitu luasnya. Dan di dalam keterbatasan kami, keterbatasan hati dan pikiran kami, tolong mampukan kami untuk boleh terus mengenal Engkau setiap hari. Mengenal Engkau di dalam karya pengorbanan-Mu di Bukit Kalvari. Saat ini Tuhan kami datang. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Bantulah hambamu dan kami yang mau belajar bersama-sama firman-Mu pada saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks kita pada saat ini adalah dari Injil Markus, pasal 15, ayat 33 hingga ayat 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini banyak orang mencari yang namanya healing atau self-healing. Ada yang mereka mencarinya itu ke Bali, ada yang sampai ke Kapadokia, Turki. Mengapa orang pada mencari healing? Karena banyak orang saat ini pusing tujuh keliling, entah dikejar-kejar meeting, atau karena mereka dalam situasi yang genting, sampai-sampai mereka overthinking. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang itu ketika sampai di destinasi favorit mereka, mereka mengalami self-healing? Bisa jadi, tapi hanya sementara. Ketika mereka kembali dalam rutinitas aktivitas mereka sehari-hari, apalagi balik ke Ibu Kota Jakarta, maka segala pusingnya itu berlipat-lipat kembali muncul, dan segala masalah kembali menunjukkan wajahnya. Tuhan Yesus, Dia tahu pencarian dan kebutuhan manusia akan healing. Tapi kabar baiknya, dan ini good news yang sangat besar buat kita, Kristus, Dia sudah memberikan healing yang sejati bagi manusia. Dari mana Yesus memberikan healing yang sejati itu? Dia memberikannya bagi kita, yaitu pada waktu Dia tergantung di atas kayu salib. Seperti yang dicatat oleh Rasul Petrus, Jadi ingat, healing ini bukan secara fisik. Ini adalah healing untuk penyakit dosa kita manusia. Penyakit dosa itu kita ketahui sangatlah fatal dan berdampak pada hukuman kekal. Tetapi oleh bilur Yesus, kita dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara, bilur adalah luka bekas pencambukan yang mengangah. Jadi bukan hanya sekedar luka lebam biasa. Ini adalah dampak dari pencambukan Romawi yang dikenal dengan tipe pencambukan Ferberatio. Jadi tujuh perkataan salib itu keluar dalam kondisi Yesus harus menahan kesakitan dan nyeri yang maha hebat. Di setiap tarikan nafas dan setiap kata yang keluar, Yesus harus mengangkat tubuhnya ke atas. Dan pada saat itulah terjadi pergesekan demi pergesekan antara punggung Tuhan Yesus yang penuh dengan luka mengangah, yang penuh dengan bilur-bilur itu dengan batang kayu salib yang kasar. Setiap kata itu diucapkan penuh dengan erangan, penuh dengan kesakitan yang tertahan. Dan derita Yesus terus memucak hebat sampai terucaplah kalimat ini. Eli, Eli, lama sabaktani. Kata Eli ini jelas adalah panggilan secara khusus kepada Bapaknya. Kenapa Kristus memanggil Bapaknya? Kenapa Kristus menjerit dengan satu seruan seperti ini? Nah, bagian inilah yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Pertama, Eli, lama sabaktani. Adalah ungkapan penderitaan yang terkelam, yang tergelap, yang sekaligus menunjukkan betapa mengerikannya dosa kita manusia. Sampai-sampai Kristus yang selalu bersatu bersama dengan Bapaknya dalam alat ritunggal di dalam sepanjang kekekalan. Pada saat itu, pada momen yang tergelap dalam sejarah manusia, Kristus, Dia ditinggalkan sendirian. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya di sorga. Penderitaan Yesus itu juga adalah sekaligus penderitaan Bapaknya yang harus memalingkan wajahnya karena Allah terlalu suci untuk memandang kejahatan manusia, semua kejahatan yang ditimpakan kepada diri putranya, yaitu Yesus Kristus. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang paling menyakitkan dan memilukan. Apa itu penderitaan yang paling menyakitkan? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal seseorang yang begitu dekat, ada sosok yang mengasihi kita dan dia itu punya kekuatan, dia punya power, dia punya kapabilitas, dia punya kesempatan menolong kita yang jelas-jelas pada saat itu membutuhkan pertolongannya. Tetapi yang terjadi adalah apa? Sosok itu malah berpaling. Dia malah meninggalkan Anda tanpa sepatah katapun. Bukankah ini adalah penderitaan yang paling menyakitkan? Paling menusuk hati, menusuk relung-relung batin kita. Dan inilah realita penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ditambah dengan penderitaannya di kayu salib itu, di dalam pengorbanannya sebenarnya gak ada benefit apa-apa bagi Yesus. Seseorang kalau dalam dunia ini, waktu dia melakukan quote-unquote pengorbanan, maka dia akan memperhitungkan benefit, manfaat apa yang akan didapatkan, langsung maupun tidak langsung. Tapi Yesus sama sekali tidak mendapatkan benefit apa-apa. Dia justru menyelamatkan dan berkorban buat orang-orang yang malah menjadi musuhnya di atas kayu salib, yang menjadi musuh Allah di sepanjang zaman. Yesus justru mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang menjadi pengejek-pengejeknya, pencemo-pencemo-oh, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak pernah bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan dari Yesus Kristus. Bukankah sesungguhnya, kalau kita renungkan, kita sebenarnya ada dalam golongan ini. Orang yang turut membuat Yesus naik ke atas kayu salib dan mengalami penderitaan yang maha hebat ini. Alam pun menjadi gelap, semesta menjadi hitam dalam tempo tiga jam. Ini menegaskan betapa dasyatnya, sekaligus betapa menjijikannya, betapa kotornya dosa-dosa kita manusia di hadapan Allah. Dan Kristus rela menanggung semua hukuman dosa yang maha mengerikan itu ketubuhnya seorang diri. Tuhan tidak pernah sharing penderitanya atau hanya menanggung sebagian dosa kita, tetapi semua, totalitas dosa kita di masa lalu, masa kini dan di masa yang akan datang. Semua dosa di dalam sepanjang keturunan manusia itu dipikulnya seorang diri. Karena itu, jangan lagi kita berkancah dan kembali kepada dosa-dosa termasuk dosa favorit kita. Bapak Ibu jangan kita merasa pada waktu kita melihat seseorang yang kita kenal, apalagi dia itu orang Kristen, orang yang ke gereja, dia berbuat kesalahan. lalu kita merasa, wah, tuh kan? Berarti, saya dong yang benar, saya yang paling benar, saya yang paling baik ketimbang dia. Kita ini sama berdosanya dan sama-sama patut mendapatkan hukuman Allah. Tetapi Kristus, dia mau mengasih dan menyelamatkan setiap kita. So, janganlah hitung-hitungan dosa di hadapan Tuhan. Ah, dosa saya masih terlalu kecil. Dosa saya itu masih enteng. Saya masih bisa jalan lempeng kok dengan dosa seperti ini. Mari kita menyadari betapa seriusnya dosa kita itu. sampai Kristus harus naik ke atas kayu salib. Mari kita terus, kita semakin meninggalkan dosa. Kita membenci dosa, dan semakin tambah cinta kita kepada Kristus yang menjadi juru selamat kita yang agung. Bapak Ibu di Kapadokia, Turki, ada gereja-gereja gua yang di dalamnya ter-display di langit-langit gua, yaitu lukisan tertua Yesus yang disebut sebagai Christ Pantokrator. Christ Pantokrator itu artinya adalah Yesus adalah pencipta yang powerful. Yesus adalah pencipta yang maha kuasa. Para wisatawan dari seluruh penjuru dunia, dari segala suku bangsa, termasuk banyak wisatawan dari Indonesia yang pergi ke sana, pada waktu mereka mau melihat lukisan itu, mereka harus melewati lorong demi lorong yang gelap. Dan ketika sampai di tempat yang strategis, maka mereka akan menengadakan wajahnya ke atas, karena lukisan Tuhan itu tepat di atas. Wajah lukisan Yesus dalam lukisan Christ Pantokrator itu adalah wajah yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih. Sehingga ketika mata orang memandang dan melihat lukisan itu, maka dia akan menatap kepada Yesus yang seolah-olah hendak mengatakan, Aku mau mengasihimu. Walaupun, dan sekalipun engkau merejek aku, sekalipun engkau menolak bahkan meninggalkan aku, bahkan menyangkali aku sekalipun, aku tetap mengasihimu dengan kasih yang kekal. Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa, Aku tidak akan pernah meng-cancel kasih setiaku kepadamu. Dalam kondisi apapun, aku mau mengasihimu dan rindu untuk menyelamatkanmu. Bukankah ini adalah satu bahasa kasih yang sangat powerful? Kristus, dia memandang dengan penuh kasih. Kristus, dua ribu tahun lebih yang lalu, dia datang dan menerobos kegelapan dunia. Dan puncaknya di atas kayu salib, dia mengalami kegelapan itu. Demi apa? Supaya, dia menjadi kurban pengganti bagi kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Karena itu, mari kita jangan mengeraskan hati. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah wajahnya mulia, yang rindu untuk senantiasa mencari dan menantikan kita. Untuk kita apa? Terus mengalami kasihnya yang kekal. Kasihnya yang sempurna. Kasihnya yang mendatangkan healing yang sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Eli, Eli, lama sebaktani, menunjukkan penyerahan diri Yesus yang tetap meyakini hidupnya ada di tangan Bapaknya. Jadi perkataan salib ini sebenarnya bermakna ada satu hope, ada satu keyakinan besar, sehingga Kristus dia menyebut sebanyak dua kali, Allahku, Allahku. Itu artinya apa? Itu artinya dalam relasinya dengan Bapak, tetaplah ada trust yang begitu besar, walaupun dia harus mengalami kondisi, mengalami titik nadir, titik terendah dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan salib termasuk Eli, Eli, lama sebaktani ini gak bisa dilepaskan dari rangkaian perkataan salib lainnya. Jadi ketika Yesus berkata Eli, Eli, lama sebaktani ini, maka itu berangkai dengan ucapan penyerahan diri secara total dari Yesus ke tangan Bapaknya. Kendati Tuhan Yesus ditinggalkan, kendati Tuhan Yesus seolah dibiarkan. Bapak seolah membisu, tapi Yesus tetap berseru kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mengalami momen lembah-lembah kekelaman, atau mungkin sedang mengalami kondisi di mana ada doa-doa kita yang sudah lama tidak terjawab. Ada pergumulan dan kita merasa seolah Tuhan Dia membisu. Seolah Tuhan Dia membiarkan kita. Sesungguhnya, Yesus pernah mengalami situasi yang seperti ini. Bahkan dalam level yang sungguh lebih menyakitkan. Kalau Kristus pernah mengalaminya, maka Kristus dapat memahami apa yang kita rasakan. Dan Yesus menjadi imam besar yang agung yang bersimpati penuh kepada kita di dalam setiap pergumulan, dalam setiap langkah demi langkah, dalam segala macam tantangan, segala macam problem dalam hidup kita, maka kita bisa menjerit dan berseru sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Seruan jeritan yang dari kegalauan kita kepada Allah, itu tidaklah salah. Tuhan bahkan ingin kita terbuka untuk kita datang kepadanya, berkelukusa dengan segala resah dan gelisah. Kristus, Dia mampu menyelami apa yang kita rasakan dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Artinya apa? Dia tahu, Dia sungguh merasakan dan Dia akan terus menopang, Dia akan terus menyertai kehidupan kita. Kita tahu bersama Yesus dalam perkataan salibnya ini mengutip Masmur 22. Ada tradisi Yahudi yang menyatakan Esther, Sang Ratu, ketika dia menghadapi ancaman kematian atas dirinya dan bangsanya, maka dia memajakkan doa dari Masmur Pasal 22 ini. Mungkin terdengar janggal kok doa yang kelihatan seperti doa yang mempertanyakan Tuhan. Tetapi justru dibalik doa dalam Masmur 22 ini, Pemasmur melihat hanya Tuhan satu-satunya sandaran hidupnya, hanya Tuhan satu-satunya yang dia andalkan, sehingga dalam situasi genting sekalipun, dia hanya bisa datang, dia hanya bisa mengungkapkan segala isi hatinya yang paling dalam kepada Allah-Nya. Bapak Ibu Sesudara, ada kesaksian seorang pendeta atau seorang pastor dari Ukraina yang saya lihat di video di Instagram dan diceritakan kembali oleh seorang hamba Tuhan. Jadi pastor atau pendeta dari Ukraina ini ditanya, bagaimana kamu menghadapi situasi pada saat ini? Lalu pendeta dari Ukraina ini dia mengatakan bahwa di dalam kondisi, dalam situasi perang yang sangat menakutkan bagi dirinya dan bagi jemaatnya. Dia teringat kisah dalam Injil pada saat murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di dalam perahu. Lalu dia mengatakan, saat ini kami dalam situasi yang sama. Dihantam dengan badai berupa deru perang, berupa dentuman bom, ledakan bom di mana-mana, desingan dan hantaman rudal sana-sini. Begitu real dan sangat-sangat membahayakan. Tetapi pendeta dari Ukraina ini mengatakan, Yesus dia memang tidak menghilangkan badai yang kami hadapi. Tetapi Yesus tidak membiarkan kami tenggelam. Yesus tidak membiarkan kami tenggelam. Badai yang begitu dasyat dalam perang ini boleh menerpah. Begitu dasyatnya menghantam setiap kami. tetapi kami tetap mengalami damai, kami tenang, kami secure bersama dengan Kristus. Dia tidak pernah membiarkan kami tenggelam. Waktu saya menonton video ini, hati saya tersentuh. Penyataan ini adalah penyataan iman yang luar biasa yang keluar dari seseorang yang mengalami kehadiran Kristus dalam hidupnya di tengah-tengah badai sekalipun. Itu artinya badai dan kegelapan hidup itu bisa datang silih berganti bagi setiap kita Bapak Ibu. Tetapi janganlah kita menjadi khawatir, menjadi getir atau dikuasai oleh fear, oleh ketakutan. Ingat ada Kristus. Dia selalu hadir dan bahkan dalam titik nadir kita sekalipun. Kristus itu dia akan terus menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. dia akan terus menyertai kita dan dia mengetahui dia menyelami apa yang kita rasakan di dalam batin kita yang paling dalam sekalipun. Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Masih ada yang kurang yang tidak dia berikan semuanya dia sudah berikan bagi setiap kita. Maka marilah kita merespon kasih dari Kristus kepada setiap kita itu dengan cinta kepada dia kepada Kristus yang semakin bertambah. kasih kita yang terus bertumbuh kepada Yesus setiap hari. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapak kami di surga kami datang padamu Tuhan kami kembali boleh teringat akan kasihmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga engkau rela menanggung derita bahkan dalam penderitaan yang paling gelap yang paling kelam. engkau mengalaminya demi untuk menjadi pengganti setiap kami. Dan dari kayu saliblah engkau memberikan keselamatan pemulihan yang sejati pemulihan total atas setiap kami manusia. Tolong kami Tuhan untuk kami terus bertambah cinta kepada engkau cinta yang terus bertumbuh dan bertambah setiap hari. karena engkau sudah menyatakan bukti cintamu yang luar biasa. Bukti cinta kasih agape kasih yang tak terbatas itu engkau sudah nyatakan bagi setiap kami. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang terus berkobar. Kami terus mau mengasihi engkau walaupun kami menghadapi mungkin berbagai rupa-rupa pergumulan hidup. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi muridmu yang setia yang semakin mengasihi engkau setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami dan kami bersyukur. Amin. Setelah perkataan Yesus keempat perkataan yang baru saja kita renungkan tadi Eli-eli lama sabatani Allahku-alahku mengapa engkau meninggalkan aku. Setelah bagi saya itu satu perkataan yang sangat memilukan di antara seluruh tujuh perkataan salib tujuh perkataan salib kalimat Eli-eli lama sabatani Allahku-alahku mengapa engkau meninggalkan aku. Surah itu adalah satu kalimat yang dalam sepanjang sejarah gereja bahkan di dalam Alkitab kalau setelah melihat itu adalah satu seruan kepedihan bukan hanya kesedihan tapi kepedihan yang begitu banyak tapi di tengah-tengah kepedihan tersebut ketika kalimat itu ada dalam seluruh konteks tujuh perkataan salib dan berakhir dengan kematian Kristus disitu kita mendapati satu hal kita mendapati satu hal pengalaman Allah meninggalkan kita adalah satu pengalaman yang ada dalam satu grand narrative satu kisah narasi yang besar yaitu kisah keselamatan karena itu biarlah apapun kepedihan yang engkau alami apapun pengalaman yang mungkin engkau cicipi seakan-akan Allah meninggalkan engkau ingat satu hal kisah itu sama seperti Yesus ada dalam kisah keselamatan Allah sesungguhnya sedang bekerja Allah sesungguhnya sedang bekerja sudah mari kita akan bangkit berdiri kita akan akhiri malam hari ini dan kita kembali akan mendapatkan berkat kekuatan Tuhan mari kita akan akhiri malam hari ini Tuhan di tengah-tengah seluruh penderitaan seluruh masalah seluruh kepedihan yang kami alami bahkan mungkin saat ini ada jemaat-jemaatmu yang alami Tuhan hamba sungguh berdua di dalam nama Tuhan Yesus pengalaman apapun pengalaman apapun seakan-akan Allah meninggalkan hidup ini kami dengan mata iman boleh tetap melihat engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami bahkan lebih daripada itu seperti kalimat Yesus yang ada dalam rangkaian tujuh perkataan salib yang menjadi satu klimaks dalam kematian Kristus kasih Allah kami tetap mengingat bahwa ada kasih Allah yang lebih besar yang menaungi semua itu karena Tuhan berdoa hiburkan kuatkan teguhkan langkah iman daripada seluruh jemaat-jemaat Tuhan khususnya mereka yang mengalami pengalaman ditinggalkan ditinggalkan Tuhan teguhkan kuatkan sehingga kami boleh terus melangkah dan melihat kepada engkau dan lebih daripada itu kami sungguh percaya berkat Tuhan bersama dengan kami karena itu saudara-saudara aku yang kekasih lihatlah selalu pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan itu kasih daripada Allah Bapak anugerah daripada Tuhan Yesus serta penyertaan yang terus-menerus diberikan oleh Allah Rul Kudus akan bersama dengan hidup kita menyertai kita seterusnya selama-lamanya amin amin Tuhan memberkati seluruh jemaat silahkan duduk dan Tuhan memberkati setiap kita amin